Ketika saya datang di panggilan, saya seorang lion. Itu adalah perbedaan yang besar. Ada hanya satu Zlatan. Kamu pasti? Ya. Kamu tahu Zlatan? Ini di DNA. Di mana saja saya datang, saya menang. Dan saya akan tetap melakukannya. Zlatan Ibrahimovic. Angkuh, kontroversial, dan tangguh. Pencipta gol-gol indah, dan tak ada yang bisa mengalahkan rasa percaya diri seorang Zlatan. Begitu pula dengan kebaikan hati yang jarang ia perlihatkan. Di lapangan, dia tak membawa bola dengan Swedian style, ataupun Yugoslavian style. Dia menamainya Zlatan style. Ya, Zlatan. The Lion from Swedia. Salah satu pesepak bola terbaik yang nyaris menaklukkan klub-klub raksasa dunia. Zlatan tak hanya perwujudan dari kerja keras dan konsistensi, tetapi juga kolaborasi sukses dan kontroversi. Pada tanggal 3 Oktober, 1981, Zlatan lahir di Rosenggal, kota termiskin di pinggiran Swedia. Sebuah laporan mengatakan bahwa daerah itu adalah hotspotnya kejahatan dan masalah sosial. Zlatan lahir dari orang tua imigran dari Yugoslavia. Ibunya adalah seorang tukang bersih-bersih dan ayahnya seorang penjaga bangunan. Ibu dan ayahnya bercerai sebelum ia berusia 2 tahun. Akibatnya, Zlatan bersama saudara-saudaranya harus hidup berpindah-pindah. Kadang bersama ayah atau kadang juga bersama ibu. Ketika perang saudara pecah di Swedia, ayahnya semakin menarik diri dari kehidupan sosial. Sebagian besar hidupnya dihabiskan dengan meminum alkohol dan mendengarkan musik tentang tanah airnya yang hancur. Kulkas mereka hanya berisi bir. Zlatan dan saudara-saudaranya harus berjuang sendiri di luar rumah untuk mengatasi rasa lapar. Ayah saya tak pernah ada untuk saya. Saya menjaga diri saya sendiri. Ini menyakitkan. Bahkan mengatakannya saja sulit. Ungkapnya dalam otobiografinya, I am Zlatan. Jika tak menemukan sepak bola, mungkin pria berzodiak libra ini akan berakhir di penjara. Zlatan kecil adalah pencuri berbakat. Dia sangat ahli mencuri sepeda. Dia pernah mencuri sepeda tukang pos atau bahkan sepeda pelatihnya. Selain sepeda, Zlatan kecil juga mencuri banyak hal yang tak bisa dimilikinya. Permen, mobil, apa saja. Ketika kami membutuhkan sesuatu, kami pergi ke toko dan kami mencuri. Katanya, Zlatan tumbuh miskin. Dia lebih sering dipukul ketimbang di peluk. Zlatan kecil, sering insecure karena dia cadel. Hidungnya besar, dan datang ke sekolah karena ia mengharapkan dapat makanan siang gratis. Selain akrab dengan kekerasan, Zlatan kecil juga akrab dengan sepak bola. Anak-anak kecil di Rosenggart bermain bola dengan trik dan gerakan-gerakan hebat. Dan Zlatan sangat menyukainya. Zlatan mengidolakan pemain Brazil seperti Ronaldo dan Ronaldinho. Ia menyukai cara mereka melakukan dribble dan kemudian belajar melakukannya. Saat kecil, dia tidak memiliki tim permanen. Namun, dia menjadi starter untuk klub kota kelahirannya Malmo FF di awal masa remaja. Sayangnya, ketika berusia 15 tahun, situasi ekonomi keluarganya sangat payah. Dan dia harus meninggalkan pelatihan untuk bekerja di dermaga Malmo. Saya hampir berhenti bermain sepak bola pada usia 15 tahun dan bekerja di pelabuhan Malmo. Saat itu yang terpikir cuma, jika saya mulai bekerja, maka saya akan punya uang. Ujar Zlatan pada Daily Mail. Zlatan secara resmi dikontrak Malmo FF pada tahun 1996. Dan kemudian, dipromosikan ke tim senior tiga tahun berikutnya. Menghabiskan tiga musim di Malmo dengan prestasi, pemilik gelar sabuk hitam ini mulai mendapatkan pengakuan internasional. Klub Raksasa menginginkannya. Arsene Wenger dan Fabio Capello nampak menjadi yang paling bersemangat. Wenger memintanya melakukan audisi. Namun, Zlatan menolak. Zlatan bercerita, saya datang untuk berbicara dengan Arsenal. Tetapi Wenger ingin saya melakukan audisi dan saya berkata, saya tidak melakukan audisi. Kalian tahu siapa saya. Dan dia memilih Ajax Amsterdam untuk memulai petualangan internasionalnya. Zlatan membela Ajax sejak tahun 2001 sampai tahun 2004. Dia dibeli dengan nilai 7,5 juta pound sterling. Sebuah nilai fantastis bagi klub Belanda pada saat itu. Sayangnya, pelatih Ajax, Jakobus Adriansi, kurang berminat memberinya banyak waktu untuk bermain. Awal kehidupannya di Amsterdam pun tak terlalu bagus. Dia sempat bermasalah karena mengemudi yang sembrono dan sering bosan hingga menangis di apartemennya karena kesepian. Saat performa Ajax menurun dan Ronald Koeman menggantikan Adriansi, Zlatan pun menunjukkan tarinya. Singa Swedia ini membantu Ajax meraih gelar era divisi ke-28. Mereka di musim pertamanya bersama klub dan ditambah dengan piala KNVB. Zlatan mungkin hanya mencetak 6 gol dalam 24 penampilan di Liga. Tapi ini baru permulaan. Pada tahun 2004, Zlatan berhasil mencetak 39 gol lagi, membuat 9 asis dalam 77 penampilan di semua kompetisi. Selama dua musim berikutnya dan kembali mengklaim gelar era divisi. Ada banyak insiden kontroversial yang tercipta saat ia bersama Ajax. Salah satu yang paling diingat adalah saat Mido melemparnya dengan gunting. Untungnya, gunting itu menancap di dinding di antara Zlatan dan Koeman. Zlatan kemudian meninju Mido. Namun 10 menit kemudian, mereka berjalan akrab berangkulan. Zlatan juga memiliki hubungan yang buruk dengan Van der Vaart di Ajax. Hal itu dimulai ketika pertandingan persahabatan antara Swedia dengan Belanda. Cukup panas karena kekalahan Swedia di Euro 2004. Zlatan membawa bola dan dikepung oleh 4 pemain Belanda. Salah satunya, Van der Vaart. Saat mencoba menerobos, Van der Vaart terjatuh dan cedera ligamen di sekitar engkel. Van der Vaart mengatakan kalau Zlatan sengaja membuatnya cedera. Zlatan mengatakan tak sengaja dan meminta maaf. Namun, ditolak. Peristiwa itu berusaha didamaikan oleh Ronald Koeman. Namun, Van der Vaart terus ngotot yang membuat Zlatan membalas. Tutup mulutmu. Saya katakan tidak sengaja. Jika kamu menuduhku lagi, akan kupatahkan kedua kakimu dan itu baru sengaja. Tak lama kemudian, Ajax memutuskan untuk menjual Zlatan dan Juventus kemudian membelinya. Sejak awal debut Zlatan, Fabio Capello sudah sangat berambisi untuk melatihnya. Dan di musim 2004-2005, Zlatan pindah ke Juventus dengan biaya 14 juta pound sterling. Zlatan sendiri punya impian untuk bermain di Serie A seperti idolanya Ronaldo. Bersama Juventus, dia tampil sebanyak 92 kali dalam dua musim dan mencetak 26 gol. Capello pernah mengomentarinya dan berkata, Zlatan lebih suka membuat asis ketimbang mencetak gol. Saya ingin dia lebih kejam di depan gawang dan meningkatkan finishingnya. Gaya Capello memang kejam. Skuadnya berlatih sangat keras. Tetapi Zlatan menyukainya. Menurutnya, Capello adalah pelatih yang membuatnya merasa seperti singa. Pemain berjulukan Ibra Kadabra itu menemukan situasi yang berbeda saat ia masuk ke dalam skuad utama Juventus. Mereka menghormatimu di Ajax. Tetapi di Juve, kau hanya salah satu dari banyak pemain hebat. Saya masih ingat, duel antara Del Piero dan Lilian Turam. Del Piero seorang bintang. Lalu, Turam menjegalnya dari belakang. Bam! Dia menjatuhkan Del Piero. Saya pikir, jika dia bisa menyentuh Del Piero, maka dia bisa saja membunuh saya, yang bukan siapa-siapa. Tutur Zlatan saat mengingat kedatangannya di Juventus. Bersama Juve, Zlatan merebut segudang prestasi. Mulai dari juara Scudetto, menjadi pemain asing terbaik, hingga nominasi Ballon d'Or. Sayangnya, pada tahun 2006, Juventus dan beberapa klub raksasa Italia lainnya terkena skandal Calciopoli, yaitu skandal pengaturan pertandingan yang tersebar lewat transkip percakapan telepon. Sehingga Juventus harus terdegradasi ke seri B, dan Zlatan melanjutkan petualangannya ke Inter Milan. Zlatan tiba di Inter Milan dengan pembelian senilai 21 juta pound sterling. Terlepas dari keadaan yang mempercepat transfer, kepindahannya adalah pilihan yang bagus karena beberapa alasan. Pertama, Inter Milan adalah favoritnya karena idolanya adalah Ronaldo Nazario, yang tumbuh hebat di sana. Kedua, karena gelar Juventus dicabut dan Nerazzurri secara efektif menjadi juara bertahan seri A. Zlatan bahkan mencapai performa yang mengejutkan di seri A pada musim 2008-2009 di usia 27 tahun. Untuk pertama kalinya dalam satu musim, dia mencetak 25 gol dan 7 asis dalam 35 pertandingan. tak diragukan lagi, ini karena perkenalannya dengan Jose Mourinho. Meski kadang berselisih paham, namun semua orang tahu bagaimana dekatnya hubungan keduanya. Mourinho sangat menghargai dedikasi Zlatan pada Inter. Zlatan akan selalu ada di hati saya. Dia melakukan banyak hal untuk Inter Milan. Saya suka melihatnya. Saya menyapanya setiap kali saya mendapat kesempatan dan saya berharap dia mendapatkan yang terbaik. kecuali jika dia bermain melawan tim saya. Dia sangat spesial. Dia adalah salah satu striker terbaik di dunia. Ronaldo mungkin memenangkan sepatu emas karena timnya memperoleh banyak juara. Tapi yang terbaik adalah Ibrahimovic. Zlatan bahagia saat akan pindah ke Barcelona. Namun menyedihkan baginya karena meninggalkan Jose Mourinho. Mourinho adalah orang yang istimewa. Hubungan kami sangat luar biasa. Saya menyesal kami hanya bersama selama satu musim. Pada tahun 2009 Zlatan pindah ke juara bertahan Eropa Barcelona dengan nilai 57 juta pound. Seperti banyak pemain ia bermimpi memenangkan Liga Champions. Retaknya hubungan Pep Guardiola dengan Samuel Eto'o adalah salah satu alasan Barcelona mencari striker. Xavi, Iniesta, Messi dan ditambah lagi dengan Zlatan. Terbaik dari yang terbaik. Ini tentu akan sukses bukan? Awalnya ya Zlatan berhasil mencetak 5 gol dalam 5 pertandingan pertamanya di Liga. Sesuatu yang belum pernah dilakukan pemain Barcelona manapun pada saat itu. Namun tak lama setelah itu keadaan berubah. Bagi Zlatan Barcelona nyaris seperti neraka. Pertama karena Barcelona tak seperti klub seri A. Di Barcelona semua pemain wajib disiplin. Mereka dilarang membawa mobil mewah saat latihan dan patuh dengan semua peraturan klub. Mereka seperti sedang bersekolah kata Zlatan. Di Italia jika ada yang menyuruhmu melompat para pemain akan bertanya untuk apa kami melakukan itu. Di Barcelona semuanya menuruti setiap perintah. Aku langsung merasa tidak cocok. Tulis Zlatan dalam autobiografinya. Yang kedua karena Messi ingin bermain ke tengah sebagai false nine. Formasi pun seketika berubah dari 4-3-3 menjadi 4-5-1. Karena itu Zlatan merasa ruang geraknya sangat terbatas. terutama karena posturnya yang besar dia memiliki tinggi 6,4 kaki dan bobot 95 kg. Sulit sebenarnya bagi Zlatan untuk bergerak naik turun. Zlatan protes pada Guardiola. Namun sayang tak digubrisnya. Sebagai pemain kedua termahal di Barcelona dia dikorbankan untuk sang jenius Barcelona Lionel Messi. Hubungannya dengan Guardiola semakin memanas setelah Barcelona menjadi korban masterclass Mourinho di semifinal Liga Champion. Walaupun sering diacuhkan Zlatan tetap berusaha menemui Guardiola. Dia pernah mendatangi Guardiola dengan marah dan menendang kotak di depannya sambil protes tentang kebijakan sang pelatih. Tetapi Guardiola diam saja. Dia malah membereskan isi kotak yang berserakan dan pergi meninggalkan Zlatan. Ketika Anda membeli saya Anda membeli Ferrari. Jika Anda mengendarai Ferrari Anda memasukkan bensin premium ke dalam tangki. Anda melaju kencang di jalan raya dan Anda menginjak gas. Tetapi Guardiola malah mengisi bensin dan berputar di pedesaan. Dia seharusnya membeli fiat. Itulah salah satu komentar Zlatan tentang Guardiola. Zlatan kemudian dipinjamkan ke AC Milan. Di usia 29 tahun Zlatan kembali ke lingkungan di mana dia diizinkan untuk melakukan yang terbaik. Zlatan bersama Robinho dan Alexandre Patu. Rossoneri berajalela. Trio penyerang ini masing-masing mencetak 14 gol menambah satu lagi skudeto ke dalam kotak trofi Zlatan Ibrahimovic. Zlatan memberikan performa terbaik selama masa peminjaman itu. Ia mencetak 21 gol dalam 41 penampilan dan kemudian menanda tangani kontrak dengan klub secara permanen pada musim berikutnya. AC Milan dalam masa krisis menjadi tempat yang tepat bagi kekecewaan Zlatan atas Barcelona. Latihan kerasnya di Juventus dan leadershipnya di Inter Milan membawa persona tersendiri bagi mental squad Rossoneri. Pada musim 2011-2012 Zlatan mencetak 35 gol dalam 44 penampilannya untuk AC Milan dan karena masalah keuangan klub Zlatan kemudian dijual ke raksasa Ligue 1 PSG Zlatan memiliki status sebagai pencetak gol terbanyak seri A pada musim 2011-2012 dia masuk ke dalam daftar legenda AC Milan Zlatan menghebohkan Ligue 1 dia mencetak 156 gol dalam 180 pertandingan untuk PSG dan di musim terakhirnya dia mencetak 50 gol luar biasa dalam 51 penampilan untuk klub musim pencetak gol terbaik pribadinya hingga saat ini dibeli dengan nilai 15,6 juta pound sterling dari AC Milan Zlatan menuliskan sejarahnya bersama PSG pada saat itu dia berusia 34 tahun dan memenangkan trofi serta piala lainnya dalam setiap musim Zlatan dan PSG seolah tak terkalahkan 4 musimnya di Parts de Prince dia meninggalkan sejarah di Liga Perancis meski tiba dalam usia 30 tahun Zlatan luar biasa secara teknis dan juga secara Zlatan memenangkan 12 trofi memenangkan 4 musim Ligue 1 dan menjadi legenda top score PSG hingga saat ini namun meskipun ia terus mencoba dalam 4 musim gelar Liga Champion selalu gagal didapatkan PSG Zlatan menyebut Perancis dengan negara sial pernyataannya untuk pergi sebagai legenda dipandang sebagai kesombongan oleh rakyat Perancis Zlatan Ibrahimovic kemudian bergabung dengan Manchester United dengan status bebas transfer dari Paris Saint-Germain pada tahun 2016 dia menjadi rekrutan kedua Jose Mourinho awalnya banyak yang meragukannya karena faktor usia dan dia baru saja datang dari Liga yang tidak kompetitif tapi Zlatan membuktikan dirinya dengan mencetak 29 gol dalam 53 pertandingan dan dipuja-puja oleh fans United Mourinho tentu sangat senang dengan keberadaan Zlatan bekerja sama selama semusim di Inter meninggalkan kesan baik bagi keduanya Jose Mourinho mengakui bahwa bakat Zlatan sebanding dengan obsesinya untuk menang dan bagi Zlatan dia rela mati untuk pria seperti Mourinho dalam waktunya yang singkat Zlatan sendiri memiliki dampak besar dibanding pemain lain dalam sejarah Manchester United terbukti hanya dalam semusim dia mampu mencetak gol terbanyak dan membantu membawa 3 trofi ke dalam klub teknik pengalaman dan kemampuan leadershipnya membuatnya gampang menyatu dengan kerasnya sepak bola Liga Inggris pengalaman obsesi gila akan kemenangan dan mental keras seorang Zlatan mempengaruhi pemain muda Manchester United Anthony Martial dan Marcus Rashford mereka mungkin harus bersaing dengan sang veteran tetapi standar tinggi seorang Zlatan mau tak mau memacu mereka namun cedera lutut patah membuatnya mengakhiri waktu dengan Manchester United Zlatan kemudian mengemasi tasnya dan menuju MLS aku datang kesini untuk menang singa ini lapar kata Zlatan saat tiba di LA Galaxy Zlatan didatangkan dengan ingar bingar menakjubkan lihat saja bagaimana seekor singa sungguhan di dalam video peresmian kedatangannya Los Angeles Welcome to Zlatan Los Angeles Welcome to Zlatan Jika dulu MLS populer dengan The Beckham Effect mereka juga tampaknya merasakan dahsyatnya The Zlatan Effect aku dengar penonton berteriak kami ingin Zlatan kami ingin Zlatan dan aku kasih mereka The Real Zlatan kata Zlatan dalam debutnya setelah menang melawan Los Angeles FC Zlatan bukan singa biasa dan LA Galaxy tak sama seperti klub-klub yang ia singgahi sebelumnya Zlatan lebih banyak marah disini dia banyak berteriak dan mengancam jika permainan timnya kurang memuaskan meski datang dengan cedera lutut dan gaji dipotong sebanyak 95% dia tetap ingin melakukan yang terbaik hal ini disampaikan oleh mantan rekan Ibrahimovic Wow Pedro pemain asal Portugal itu menceritakan bahwa Ibrahimovic pernah mengancam akan membunuh para pemain klub Major League Soccer ini terjadi setelah LA Galaxy kalah 21 atas Houston Dinamo pada akhir musim 2018 pada akhir pertandingan dia mengajak kami berbicara dia lalu berkata jika kalian datang kesini untuk pergi ke pantai atau berjalan-jalan di Hollywood katakan saja saya punya 300 juta dari kening saya dan sebuah pulau saya tak membutuhkan itu sama sekali jika ada orang yang membantah kata-kata saya saya bakal membunuh dia Pedro mengenang kata-kata yang pernah dilontarkan Zlatan pada saat itu setelah dua musim Zlatan meninggalkan LA Galaxy pada November 2019 dia dikenang sebagai pemain hebat namun berkepribadian aneh sehingga squad retak di ruang ganti Zlatan kemudian kembali berlabuh ke AC Milan Zlatan kembali ke AC Milan saat kondisi mantan klubnya itu sedang terpuruk pemain berusia 38 tahun kembali untuk mereka saya datang ke sini untuk membawa Milan kembali ke level mereka dimanapun mereka sepantasnya berada di kepala saya tujuan kami adalah selalu untuk memenangkan sesuatu musim ini kami harus menang kata Zlatan setelah dirinya memperpanjang kontrak satu tahun bersama AC Milan AC Milan bangkit dari mati suri kondisi internal klub dibenahi sejak dipecatnya Marco Giampaolo dan Zlatan membantu peningkatan kualitas pemain pengalaman dan keyakinannya bisa jadi akan membantu klub itu meraih skudeto namun belakangan cedera lutut parah membuatnya libur dari lapangan hijau kita tunggu saja bagaimana akhir dari perjalanan Zlatan di Milan dan akhir dari karirnya lantas bagaimana Zlatan dengan tim Ia telah 12 kali mendapatkan penghargaan sebagai pesepak bola terbaik Sejak Zlatan melakukan debut internasional seniornya untuk Sweden pada tahun 2001 dan terus bermain untuk negaranya hingga 2016 Zlatan mendapatkan 116 caps untuk Sweden dan mencetak 62 gol yang mengesankan menjadikannya pemain dengan caps tertinggi sayangnya Zlatan belum bisa membawa Sweden mendapatkan gelar internasional pada 2019 Zlatan mengumumkan bahwa ia telah membeli saham di klub Sweden MRB salah satu rival mantan klubnya Malmo FF penggemar Malmo yang sebelumnya memuja Zlatan turun ke jalan dan merusak patung sang pemain patungnya dibakar dipotong dan patung itu kemudian diturunkan dan seperti kebanyakan pemain imigran Zlatan juga sering mengalami rasisme setiap kali kalah saat membela timna Sweden terlepas dari pujian dan kebencian yang ia terima bagi Sweden Zlatan adalah pahlawan bahkan namanya diabadikan menjadi kata kerja pada bulan Desember Dewan Bahasa Sweden mendaftarkan kata kerja to Zlatan yang berarti melakukan sesuatu yang berani atau sangat brilian bahkan di Perancis kata Zlataner sekarang diartikan secara resmi menghancurkan jika media sering menggambarkannya sebagai karakter yang sombong orang-orang yang pernah bekerja sama dengannya mengatakan bahwa Zlatan adalah pribadi yang sangat hangat lebih banyak diam dan luar biasa bekerja keras sikapnya di depan kamera dan di lapangan sangat berbeda dengan Zlatan di ruang ganti itulah brand seorang Zlatan demikianlah sekilas tentang perjalanan hidup seorang Zlatan Ibrahimovic dia lebih dari sekedar seorang pesepak bola Zlatan adalah nilai cara hidup dan cara untuk terus menjadi yang terbaik terbaik selamat menikmati